Presiden terpilih Prabowo Subianto semakin menunjukkan kedekatan dengan keluarga Presiden kedua Soeharto. Sambutan hangat anak-anak mendiang Soeharto menjadi momen menarik tersendiri. Seperti pada saat menghadiri acara ulang tahun Siti Harjanti Wismoyo, istri mendiang Jenderal Purnawirawan Wismoyo Arismunandar, di Gedung Pewayangan Jakarta Timur Kamis pekan lalu. Selain Prabowo, hadir sejumlah pensiunan Jenderal TNI, seperti Wiranto, Agung Gumelar, dan Hendro Priyono. Terlihat juga Titik Soeharto dan Siti Hardi Janti Rukmana, atau Tutut Soeharto. Dalam momen ini, Tutut sempat memberikan pesan kepada Prabowo Subianto. Dan semoga lancar kembali di negara, serta dilahkah telah ditetapkan, pantahnya, takah disuruhkan. Terima kasih. Ibu maju terus, Tuhan, dan dalam Indonesia ini, Indonesia yang maju, kaya, yang terkena di seluruh dunia. Amin. Selain itu, istri Wismoyo yang merupakan adik Ibu Tin Soeharto, juga mengegam erat tangan Prabowo. Prabowo juga mendapat potongan tumpeng dan mendapat pelukan hangat dari sosok tersebut. Diketahui, Wismoyo saat masih aktif pernah menjadi komandan Prabowo di TNI Angkatan Darat. Wismoyo pernah menjadi Kasat, Pangkostrat, dan Danjen Kopassus. Hubungan Prabowo dengan keluarga Soeharto memang memiliki sejarah tersendiri. Pernikahan Prabowo dengan titik menjadi puncak eratnya hubungan keluarga Sumitro Jojo Hadi Kusumo dengan Soeharto. Dari pernikahan keduanya, hadir Didit Hedi Prasetyo, merupakan anak sematawa yang sekaligus cucu dari Presiden kedua yakni Soeharto. Terima kasih telah menonton!